What's up school fans, welcome back to Time Out! Balik kembali dari Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 20 November 2020 Time Out geng, berita sedih untuk kita semua fans NBA Dimana Clay Thompson sudah dipastikan akan absen di NBA musim 2020-2021 Ini terjadi setelah dia mengalami robek di bagian Achilles-nya Wah ini sedih banget sih untuk kita semua Nggak hanya fansnya Golden State Warriors aja Menurut gue ini adalah kehilangan besar untuk semua fansnya NBA Clay ini lagi apes banget Kita tahu dia baru aja sembuh dari cedera ACL-nya Dia istirahat 1 tahun musim lalu Dan sekarang dia cedera di bagian kaki kanannya Dan harus istirahat another year Jadi dia akan kehilangan 2 season bersama Golden State Warriors Padahal dulu di 8 musim pertamanya Warriors Itu kalau gue lihat statusnya Clay Thompson main 97% dari semua pertandingannya Warriors Padahal jadi bisa dihitung tuh dia adalah seorang Iron Man Tapi ternyata 2 musim ini dia belum lucky sama sekali Dan harus sit out for 1 more year Dan ini kenapa gue bilang kehilangan besar untuk para fansnya NBA Karena kita tahu kita kangen nonton Splash Brothers Steph Curry and of course Clay Thompson Itu adalah 2 duo yang menarik banget nembak kiri kanan Itu kenapa menurut gue ini adalah kehilangan besar Untuk kita semua fansnya NBA Apalagi terutama fansnya Golden State Warriors Kita tahu Golden State Warriors Setelah tahun lalu pemainnya juga cedera semua Steph, Clay lalu Draymond Ini adalah tahun dimana mereka pengen comeback ke NBA Playoff Dan juga mungkin NBA Finals Jadi this is a big loss for everyone Kita doain aja agar Clay Thompson bisa kembali seperti semula Karena menurut gue dengan 2 cedera yang berat ini Menurut gue untuk dapetin peak Clay lagi nih Clay dalam peak performancenya agak berat sih Tapi kita doakan saja Clay tahun depan bisa sehat dan bermain Dan kembali bersama Steph Curry Tapi kita jelas ini udah di akhir-akhir eranya Splash Brother Gue sedih banget sih kalau berujungnya harus selesainya seperti ini Kita tahu Steph Curry sekarang ini udah 32 tahun Jadi saat Clay comeback mungkin Steph udah 33 atau 34 nantinya Jadi itu udah bener di akhir mungkin window-nya Golden State Warriors bisa juara nanti Ataupun punya kesempatan untuk bisa menjadi juara NBA lagi nanti Tapi yang pasti kita doakan aja agar Clay Thompson bisa kembali lagi nanti bersama Golden State Warriors Amin, get well soon Clay Next, dengan cederanya Clay Warriors jelas harus mencari pemain lain yang bisa mengisi kekosongannya Clay Thompson Even harganya mahal banget Dikabarkan oleh Watch, Adrian Monoroski Golden State Warriors ini akhirnya akan mendapatkan seorang Kelly Oubre Jr Kita tahu sebelum jaman-jaman netrate mulai Itu emang ada gosip bahwa Kelly Oubre mungkin aja ke Golden State Warriors Dan ini akhirnya akan terjadi Dia akan ditukar dengan sebuah first round pick kepada OKC Thunder Ini OKC Thunder kita tahu first round picknya semua dikumpulin sama Sam Presti Dia ini kayaknya lagi main chess ya Sam Presti Kalau lu bayangin ya, kalau lu pikirkan sedikit Kita tahu dia dapat banyak sekali first round pick dan juga draft pick pokoknya dari Los Angeles Clippers Gue udah gak inget tuh pokoknya ditukar dengan Paul George tuh banyak banget Dan ini dia kayaknya mencoba untuk membantu tim-tim lain di Pacific Division kecuali Los Angeles Clippers Coba pikirin nih, apakah is he playing chess agar Los Angeles Clippers terpuruk Agar nanti draft picknya jadi bagus gitu Karena kita lihat dia udah mengirim Dennis Trude ke Los Angeles Lakers Dia udah mengirim CP3 ke Phoenix Suns Sekarang dia ngirim Kelly Oubre ke Golden State Warriors Just for a first round pick Itu lumayan gila sih menurut gue Karena gue tahu value-nya Kelly Oubre lumayan tinggi lah Dia salah satu pemain muda yang sangat berbakat sekali Dan dia bisa average 16-18 point easily in the NBA So, itu buat kita pikirkan saja Untuk langkah-langkahnya Sam Presti Karena kita tahu Sam Presti adalah seorang GM yang sangat jenius sekali Oke, Kelly Oubre Kenapa gue bilang mahal? Nah, Kelly Oubre itu gajinya sekitar 14 juta dolar Gue gak gitu ngerti, tapi apa artinya trade exception itu Jadi, dia akan diabsorb gajinya ke trade exception-nya si Golden State Warriors Yang sisa 17 jutaan dolar Dan ini akan menambahkan tax-nya Warriors juga Dan Warriors itu udah lebih dari salary cap, saya tahu gue Jadi, Joe Lacob, ownernya si Warriors ini sangat commit untuk menang lagi Jadi, dia gak masalah nih untuk bayar luxury tax Yang totalnya akan menjadi 130 juta USD Gila banget Jadi, Kelly Oubre itu datang dengan gaji 14 juta Tapi, bawa tax Bawa tax itu sekitar 66 juta Kalau gak salah Ataupun, sorry, 68 juta USD Jadi, totalnya itu akan menjadi 82 juta dolar Hanya untuk mendatangkan Kelly Oubre Jr Jadi, gue harapkan Kelly Oubre bisa, wah, bisa bawa Warriors juara lah Biar ini worth it banget Tapi, ini jelas akan membuat Warriors fans happy banget Karena memang Joe Lacob ini, ownernya bener-bener commit banget Ingin create winning culture di Warriors Dan kita lihat, kalau boleh dibilang, starternya mungkin adalah Staff Carey, Kelly Oubre Jr., Andrew Wiggins, Draymond Green Dan juga James Wiseman yang baru aja mereka dapatkan di NBA draft kemarin ini Still not a bad lineup menurut gue Bisa content for an NBA playoff Mungkin posisi 7, posisi 6 If, kalau bener-bener staff nanti jago banget mesti mendatang Tapi, menurut gue agak susah untuk menjadi juara NBA sih Kecuali kalau nanti tiba-tiba ada kejutan lain lagi Misalnya Warriors mendatangkan siapa Nanti kita bikin videonya lagi, kita bahas lagi So, itu untuk Golden State Warriors Sekarang kita pindah ke Gordon Hayward Yang decline player optionnya dia sebesar 34 juta USD Ini agak shock tadi gue pas bacanya Karena menurut gue gak mungkin value-nya si Golden Hayward itu Ada tim yang mau bayarin dia 30 juta USD Untuk semusim Itu menurut gue udah almost impossible Tapi kalau gue sih baca-baca lagi Dan kalau gue lihat Memang dia tuh pengen mendapatkan long term deal Tampaknya yang bisa memberikan dia guarantee money Jadi gak hanya short term 1 tahun doang 34 juta USD Mungkin dia mau cari yang kayak 4, 448 Ataupun mungkin yang 50 jutaan dolar Selama 3-4 tahun Tapi itu adalah guarantee money gitu Jadi kalau dia cedera ini kayak buat jaga-jaga Misalnya dia cedera lagi At least uangnya dia udah digaransi Dan itu adalah yang kira-kira gue pikir sih Cara mikirnya sih Gordon Hayward sekarang ini Karena orang banyak yang bilang Wah gila masa dia mau out-out dari 34 juta USD That was really really big money sih menurut gue Untuk 1 tahun doang Nah tapi Kayaknya Gordon Hayward juga gak betah kayaknya di Boston Celtics ya Itu kayaknya dia udah bener-bener kayak pengen keluar Karena selama dia reuni dengan pelatih kuliahnya Kampusnya itu Brad Stevens di Butler University Itu kayaknya gak mulus ya Dia kayak sial mulu juga di Boston Celtics Dimana kita ingat waktu itu game pertamanya ya Waktu itu lawan Cleveland Cavaliers Musim 2017-2018 Dia langsung cedera Di 6 menit pertama Dan itu dia langsung off satu season Dan juga sampai sekarang sering mengalami cedera-cedera juga Dan gak pernah bersinar Bersama Boston Celtics Kayaknya memang Celtics bukan tempatnya dia untuk bermain Itu kenapa dia kayak pengen pindah Dan kayaknya Nick's lumayan interested in Gordon Hayward Dan kita tau Nick's ini ada pelatih Tom Thibadu Dan kayaknya ini ada assistant coachnya Yuta Jess Masuk ke New York Knicks Sehingga ini membuka kemungkinan besar untuk Hayward masuk Katanya ini adalah assistant coach yang dikredit sama Hayward Bisa menjadikan dia seorang all star dulunya Jadi ini menarik storyline-nya Jadi mungkin aja Gordon Hayward bisa ke New York Knicks Tapi katanya sih kalau gue baca-baca ya Kalau gue baca-baca yang mungkin bisa mendatangkan Gordon Hayward adalah Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, dan juga New York Knicks So nanti kita tunggu aja Karena free agency akan mulai besok ya Berarti waktu Indonesia itu baru boleh nego Tapi baru boleh nego Tanggal 23 pagi Jakarta Berarti itu tanggal besok kan Sabtu, Minggu Berarti hari Senin Hari Senin kayaknya baru boleh pada signing untuk free agency Ngomongin free agency Wah ini ceritanya Sacramento King sama Milwaukee Bucks Makin messy banget Makin gue bingung ceritanya sebenernya seperti apa Dan kayaknya gak ada yang tau Aslinya apa yang terjadi Ada satu orang malah yang menyalahkan Adrian Wonoroski Katanya ada yang bilang Katanya Adrian Wonoroski itu nge-tweet bahwa Milwaukee itu udah land si Bogdan Bogdanovic Artinya itu udah confirm Trade-nya akan terjadi Sedangkan ada satu reporter dari The Ringer Yaitu Kevin O'Connor Ini juga lumayan terkenal reporternya Dia ngomongnya Milwaukee pursue Jadi belum pasti Baru spekulasi Jadi gue gak tau apakah Adrian Wonoroski ini Slipped up atau gak Karena ini Tapi sekarang ini Kalau banyak nanyain gue Apa sih sebenernya ini terjadi Dengan Sacramento Kings dan Milwaukee Bucks ini Gue jujur gak tau Tapi yang pasti NBA sekarang ini Sedang menginvestigasi kejadian ini Dan katanya ada masalah tempering Tentang Bogdan Bogdanovic Dengan Milwaukee Bucks Oke pengertian gue adalah Bogdan Bogdanovic itu adalah seorang free agent Dan free agent itu baru boleh sign kontrak Seperti gue bilang tadi Hari Senin waktu Indonesia Jadi mereka baru boleh nego Itu hari ini nanti di Amerika itu baru boleh nego Sedangkan ini udah confirm gitu loh Jadi berarti kan Milwaukee Bucks mungkin aja udah colong start Untuk nego dengan Bogdan Bogdanovic Sehingga tim-tim lain mungkin marah kali Gue juga pengen Bogdan Bogdanovic Tapi kok Milwaukee udah bisa negosiasi duluan Itu kenapa mungkin jadi masalah Dan itu dibilang tempering Nah Situasinya Milwaukee yang lebih aneh lagi Setau gue Mereka tuh gak punya cap space Itu kenapa mereka harus sign and trade Sign and trade ini baru bisa terjadi Kalau Bogdan udah sign kontrak baru Dengan Sacramento Kings Jadi ini juga masalah nih Karena Kan belum sign Sacramento sama Bogdan Itu juga Wah pokoknya ini sederhana agak maxis menurut gue Tapi yang pasti Masalah utamanya adalah Kenapa si Bogdan ini udah bisa pindah Padahal dia masih free agent Pokoknya itu deh Intinya menurut gue Dan Bogdan pun kan ada gosipnya Bilang ke T.O. Bogdan gak agree Mau ke Milwaukee Tapi sekarang Bogdan keluar lagi Bilang kok dia udah agree Dan udah kontak-kontakan sama Yanis Jadi ini Story-nya banyak nih Dan Ada yang bilang juga Ada yang bilang juga Ini didengarkan ya Ini ada yang bilang juga Bisa aja NBA ini Pengen bikin Milwaukee agak rugi Agar bisa Yanis pindah nih ke Big Market Wih itu juga menarik tuh ceritanya tuh Karena Sekarang ini diinvestigasi Dan kok memang benar nanti kejadian Ada kesalahan antara Milwaukee Dengan Sacramento Kings Saya pikir Milwaukee boss tuh bisa kehilangan banyak Seperti First round picksnya mereka Aku gak salah Jadi Itu bisa membuat Yanis Makin bete Makin gak seneng di Milwaukee Sehingga dia mau pindah Dan gak mau sign Supermax contract Itu ada sedikit Conspirasi teorinya Tapi gue gak tau itu bener atau enggak Tapi yang pasti Yang paling kasihan sih sebenernya Ada Ersan Ilyasova Dia harus kehilangan 7 juta US dollarnya Karena sekarang dia di waif Setelah Itu kan merupakan team option Setelah Milwaukee boss Decline the team option Akhirnya dia di waif Padahal dia harusnya tadi Menerima gaji 7 juta US dollar kali ya Dari Sacramento Kings So kasihan I feel really bad For Ersan Ilyasova Oke Next Gue akan Ini ada berita Beberapa dari Lakers Pemain Lakers semua Yang pertama adalah Javel McGee Javel McGee Akhirnya mengambil Exercise Gaji 4,2 juta US dollar Dia musim depan Jadi dia akan kembali Untuk Lakers Tahun lalu dia bermain 16 menit per game Rata-rata Poinnya 6,6 poin per game Dan juga 5,7 ribuan per game Dia umurnya Sekarang ada 32 tahun Menurut gue Javel masih bisa lah Kasih solid 10-15 menit I think ya Dengan size nya dia Yang besar dan tinggi Menurut gue Masih bisa ngebantu lah ya Untuk defense dan juga Rebound untuk Lakers Yang sampe sekarang Menurut gue Rosternya masih lumayan tipis juga Jadi kita tunggu juga Lakers Karena kan kita tau LeBron pasti pengen punya Team yang kuat Dan juga content Untuk championship Musim mendatang Ini next Avery Bradley Kemudian kita udah sempat Ngobrolin juga Dan dia hari ini Decline 5 juta US dollar Player option nya dia Jadi dia akan menjadi Seorang free agent Kita semua gak yakin Avery Bradley akan balik Ke Lakers tampaknya Ada beberapa team Contender yang sudah Tertarik sama dia Tapi kita lihat aja Nanti bagaimana Akhirnya Ataupun dimana nanti Akhirnya Avery Bradley akan berlabuh Next Ada dari Quinn Cook Quinn Cook akhirnya juga di wave Sama Los Angeles Lakers Tapi gue rasa dia udah happy banget Dia udah bisa bermain Untuk team favorit dia Dan juga ayahnya dia Serta juga dia udah bisa Menjadi juara juga kemarin Bersama Los Angeles Lakers Gue harap kan Tapi Quinn Cook Masih bisa stay di NBA Semoga dia bisa mendapatkan Team baru nantinya Nah yang terakhir Berita dari Jimmy Butler aja Jimmy Butler nih kayaknya Udah mengikuti jejaknya Dwayne Wade ya Iconnya Miami Heat Dia sekarang juga udah mau jadi Iconnya Miami Heat nih Bentar lagi kayaknya Dimana dia Akhirnya udah sign shoe deal Bersama Leaning Seperti Dwayne Wade Dwayne Wade adalah The face of Leaning Jadi ini juga pindahnya Dari Jordan Brand ya Jadi Jordan Brand Ke Leaning dua-duanya So good luck Semoga sepatunya nanti Dari Jimmy Butler Akan keren banget sih Bersama Leaning Kalau Dwayne juga sepatunya Lumayan keren-keren Tapi warnanya Wow gue udah gak cocok tuh Kayak pake warna-warna terang Seperti itu But sekarang Terakhir kita akan masuk Ke berita lokal Ada update sedikit Dari jadwalnya Tim Nasional Indonesia Mereka akhirnya udah Rilis kemarin nih Lewat Instagramnya Jadwal untuk FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers Window kedua Dimana tanggal 28 November Mereka akan menghadapi Thailand Dan 29 November Akhirnya mereka akan menghadapi Filipina Ini berarti kita udah tau Bahwa Korea Selatan Tidak akan terbang ke Bahrain Untuk Menjalani pertandingan Di window kedua Nanti Menurut gue Dengan perubahan jadwal ini Menurut gue menguntungkan Untuk tim Nasional Indonesia Karena Filipina Ini akan mengirim Pemain-pemain mudanya mereka Sehingga Ini kesempatan besar Menurut gue Untuk Indonesia Bisa menyapu bersih Kedua pertandingan ini Oke Walaupun pemain-pemain muda Dan ini kan gak ada pemain PBA Pemain PBA Kemain baru aja Selesai kayak di bubble Dan kok lagi semi final kali ya PBA Bentar lagi mau final Itu kenapa mereka mengirim Pemain-pemain amatirnya mereka Tapi gak boleh lengah Masih ada Kobe Paras Masih ada duo Kakak adik ya Juan and Ja Javi Gomez Lalu juga masih ada Dave Ildefonso Menurut gue ini timnya masih kuat Dan pasti tenaganya Pada muda-muda Pada akan ngegas semua Nanti pas main Jadi masih gak boleh lengah Walaupun menurut gue Size nanti akan unggul Indonesia kayaknya Mungkin ada Leicester Prosper Ada Brandon Juaro Inside presence-nya Akan lebih bagus Tim Nasional Indonesia kita nanti Jadi Gue harapkan sih Mereka bisa menyapu bersih Gue udah gak sabar banget Pernyata menonton mereka Tapi jelas juga Gue gak boleh lupa Anda karena Prastawa Dan juga Abraham Dan Margerah Kita harus tetap nyata poin Yang banyak juga Serta Arki Wisnu Gue juga berharap banget Sama Arki Untuk bisa kontribusi nanti Saat mereka bertanding Di Bahrain Tapi yang pasti Kita semua akan dukung Nantinya Menonton lewat Livestreamnya FIBA Nanti kalau ada yang nanya FIBA YouTube channel Kita bisa nonton live Nanti disana tanggal 28 Sama 29 Gue jamnya belum pasti Tapi kalau gue liat Di Instagramnya Kalau gak hal-hal jam 8 malam Waktu Indonesia Barat So that's gonna be fun Sayangnya kita gak bakal Bisa nonton bareng Tuh gue Tadi pengen banget Nonton bareng live stream Tapi sayangnya Pasti akan kena copyright Jadi kita nontonnya masing-masing Mungkin ntar setelah gamenya Baru kita bahas Kita ulas sama-sama Apa yang terjadi Di pertandingan tersebut Tapi gue harapkan sih Dua-duanya Indonesia Bisa memenangkan Amin Oke Basketball fans Dan juga time out gang Thank you so much for watching Hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace